dengan multitester ini saya cukup mendekatkan seperti ini ini adalah multitester yang sering saya gunakan baik dalam kegiatan sehari-hari maupun saat pembuatan video untuk teman-teman setelah pemakaian 4 bulan banyak sekali fungsi dari multitester ini yang saya sukai salah satunya adalah saat minim cahaya di suatu ruangan saya sangat mudah untuk mengoperasikan multitester ini karena walaupun minim cahaya multitester ini gampang sekali untuk melihat tampilan pada layar karena dilengkapi dengan sistem cahaya namun ada beberapa yang saya tidak sukai salah satunya adalah kabel jumpernya kabel jumper pada multitester ini tidak bisa dilepas layaknya seperti multitester pada umumnya jika multitester seperti ini sangat gampang kita mencopot atau mencabut kabel jumper saat kita tidak menggunakan ini sangat mengganggu saat multitester ini tidak digunakan apalagi kita sebagai teknisi handphone terkadang tetangga teman atau saudara kita tidak mau tahu kalau kita itu hanya seorang teknisi handphone terkadang kabel listrik di rumahnya bermasalah kita juga yang dipanggil saat kegiatan seperti itu saya juga sering menggunakan multitester ini salah satu fungsi dari multitester ini yang sangat saya sukai saat kita menggunakan dengan pengukuran 220 atau hanya ingin mengetahui apakah kabel tersebut dialiri listrik atau tidak kita cukup memposisikan multitester ini pada posisi seperti ini lalu kita dekatkan pada satu kabel listrik tanpa menggunakan pengukuran langsung makanya saya sangat terganggu dengan posisi kabel yang tidak dicabut seperti ini coba teman-teman lihat saya perlihatkan contohnya disini ada sebuah kabel kita tidak mengetahui kabel tersebut mempunyai tegangan listrik atau tidak dengan multitester ini saya cukup mendekatkan seperti ini dia mendeteksi pada kabel tersebut terdapat tegangan tanpa harus melakukan pengukuran langsung menggunakan kabel ini makanya dengan kabel ini tidak bisa tercabut saya sangat terganggu sebenarnya pada pembelian pertama kabelnya berada pada bagian ini bawah jadi ini posisinya pada bagian bawah jika saya simpan posisinya seperti ini saya berdirikan seperti itu tidak akan bisa karena ada kabel yang nyangkut di bagian bawah lalu saya rubah lah pada posisi ini saya rubah ke posisi bagian samping namun tetap saja saya tidak puas dan sekarang saya coba memasangkan saya ingin memasangkan ini ke bagian samping agar supaya saat propnya juga tidak digunakan bisa kita cabut namun permasalahannya yang kita lakukan adalah memaksa memaksakan memasangkan sebuah komponen pada komponen digital seperti ini karena bagian ruangan yang tersedia pada bagian dalam multitester ini sangat minim saya ingin memasangkan terima kasih Sisa ruangan yang terdapat pada bagian multitester ini, luasnya seperti ini, pada awalnya kabelnya dari sini nyambung ke bagian bawah, lalu saya ubah ke samping, disini saya menggunakan baterai alkaline, HBC alkaline, walaupun agak sedikit boros, akan tetapi dengan fungsi pada multitester ini membuat saya merasa itu sebanding, sekarang kita cabut kabelnya, kita akan menggunakan banana jack seperti ini, namun wow panjang sekali, sebenarnya ada yang lebih pendek, yang biasanya dijual di toko online, tidak sepanjang ini, tapi ya sudah lah, kita menggunakan ini saja, kita pasang ke bagian samping, namun salah satu caranya kita harus memotong, karena ini sangat panjang, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman 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 penampakannya seperti ini, disini saya hanya menggunakan jepitan kuningan seperti ini, untuk penyambungan kabel, begitu juga pada bagian negatif, sebenarnya lebih kuat lagi jika kita menggunakan baut yang seperti ini, namun setelah kita tes menggunakan baut, begitu banyak lagi ruangan yang sangat sempit, jadi kita harus melubangi lagi merusak lagi bagian ini, sayang sekali, kita mencari solusinya dan kita dapatkan solusinya seperti ini, seperti ini penambangannya teman 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 dan kita sambungkan kabel, pada kedua kutub ini, lalu kita lelehkan lem dexton yang putih hitam, yaa atau yang sering disebut dengan lem besi, nah pemain kabel ini, selamat menikmati 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 bagus ya seperti ini teman-teman hamba tannya sudah normal kita tes lagi pada komponen ground plus oke teman-teman seperti saya katakan dulu kita berhasil merusak multi tester ini dari awal kabelnya yang berada di bagian bawah Lalu kita pindahkan ke bagian samping Namun masih saja mengganggu Dan kini kita buatkan jack Seperti ini Bisa kita cabut Ini juga sangat berguna Jika suatu saat kabel jumper kita bermasalah Ini bisa kita Sangat mudah kita untuk mengganti ke kabel jumper yang lain Oke bro Wassalam Terima kasih telah menonton